Intro Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Lembaga kursus dan pelatihan Modestinia di kawasan Kamboja Banjarmasin terus menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja daerah dengan menggelar uji kompetensi Tata Busana Dengan serius sekira 30 peserta dari Banjarmasin dan sekitarnya mengikuti tes teori saat uji kompetensi Penata Busana di Lembaga Kursus dan Pelatihan Modestinia Gang Hikmah Jalan Haji Anang Adenansi belum lama tadi Semuanya diawasi langsung penguji tingkat nasional yang datang dari luar Kalimantan Selatan seperti dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta Jadi diujikan itu sesuai dengan format penilaian pertama kali mencobakan mencobakan setiap mesin jahit kemudian mempersiapkan alat jahit tangan alat jahit tangan kemudian menjahit dengan alat jahit menghormisi terus bagaimana setelah mereka menjahit diselesaikan dengan alat jahit tangan Selain teori, para peserta juga harus mempraktekan ilmu yang didapatkan untuk menghasilkan satu produk pakaian jadi tidak hanya dari kalangan pemula diantara peserta juga terdapat penjahit berpengalaman Mereka mengikuti program ini agar mendapat sertifikat kompetensi yang nantinya bisa diakui hingga taraf internasional yang pasti kalau sudah ikut ujian kompetensi ini kita kan kalau misalnya memang lulus nanti insya Allah lulus yang jelas keahlian kita diakui lah secara nasional dan internasional karena sertifikatnya itu kan tarapnya internasional bagi kawan-kawan yang mungkin terpengen untuk kerja di luar mungkin bisa menggunakan sertifikat kompetensi tersebut artinya keahlian kita benar-benar diakui Ujian ini sengaja diadakan LKP Modestinia untuk semakin memperkuat kualitas dan keterampilan para penjahit apalagi kemampuan tersebut sangat berguna dalam menunjang perekonomian keluarga dan didukung Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kami supaya banyak masing itu jangan ada penanggupan lah jadi aku menciptakan nomor kekutus tata pusana api modestinia ini supaya orang habis selesai kuliah gak dapat pekerjaan bisa dapat penghasilan ialah bisa ada keterampilan menjahit seperti dia bisa buka usaha sendiri atau kerja sama perusahaan garmen dimana aja bisa gitu lah kita memang berharap lembaga kursus dan pelatihan seperti Modestinia ini kita berharap dengan program Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang ini ingin menciptakan WIB Wira Usaha Baru di Kota Banjarmasin sehingga ini menggerakkan perekonomian Kota Banjarmasin di masa sekarang dan masa yang akan datang kegiatan ini baru pertama kali diadakan LKP Modestinia usai mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjalankan program pelatihan kerja wira usaha jenis keterampilan tata busana dan menjahit sedangkan materi yang diujikan adalah berada di level 2 yakni tentang asisten pembuat pakaian Ahmad Makhfur Banjar TV